Oke, akhir update sedikit mengenai Shiba, karena saya melihat pergerakan yang lumayan menarik di analisa teknikalnya, mungkin kalau ada berita yang mendukung bakalan naik lebih bagus, cuman disini kita nggak ngomong apakah naiknya bakal seperti dulu yang sampai dengan hampir 10 kali lipat dalam hanya kurang lebih 1 bulan, nggak, tapi potensi untuk naiknya lumayan ada dari segi analisa teknikal. Tapi kalau BTC-nya satu, nggak delosor, nggak turun, dan yang kedua BTC DOM-nya seperti konten yang sebelumnya ya, tetap konsisten turun, maka potensi Shiba naik lumayan, sekali lagi secara teknikal ada. Kita langsung aja masuk ke analisa teknikalnya seperti apa, dan mohon maaf karena di luar kota nih, jadi bentuknya portrait mungkin secara analisa teknikal gambarnya kurang optimal, tapi mudah-mudahan teman-teman tetap bisa ngeliat ya dengan lebih jelasnya. Oke, ini adalah gambaran Shiba di time frame mingguan, dan kita akan ngeliat disini gambaran singkatnya, kenapa kok ada potensi Shiba mungkin ya naik cukup tinggi, tapi kita nggak akan bahas sampai ke 1 rupiahnya seperti dulu ya dalam 1 bulan, kita akan lihat garis area biru disini. Ini teman-teman akan ngeliat waktu dulu Shiba pertama kali struggle berjuang di area biru tersebut, sampai akhirnya nembus dan break sampai kill 0-1. Dan disini teman-teman bisa ngeliat pantulan Shibanya, itu kelihatan banget disitu ya, mantul di area biru itu dan membentuk candle hijau lagi. Kita akan ngeliat bareng-bareng candle hijaunya itu akan sampai kemana kali ini, teman-teman bisa ngeliat gambarnya disitu ya. Apakah akan mengulang seperti itu dalam 1 bulan ke depan? Kita nggak bisa tahu. Karena kenapa? Tentu saja BTC waktu itu dan BTC dom waktu itu tentu saja gerakannya berbeda. Tapi kita akan lanjut posisinya, resistannya dimana aja, dan kita akan ngeliat akan sejauh mana Shiba akan naik. Oke, kali ini saya pakai bantuan time frame daily harian dan saya nyalakan Ichimoku plus CCE 50. Disini saya akan perlihatkan kalau untuk pertama kalinya setelah sekian lama, garis tenkan kijunya akan membentuk golden cross di Ichimoku ya. Teman-teman bisa lihat dari yang saya lingkarin itu. Dan kalau kita perhatikan dari CCE 50-nya, teman-teman bisa lihat dengan jelas bahwa di CCE 50 sudah perubahan zona dari zona di bawah minus 100 menjadi sekarang di atas minus 100. Area 0 sampai dengan minus 100. Perubahan zona yang terakhir kali terjadi di time frame harian di Shiba. Teman-teman bisa lihat, terakhir kali terjadinya di sini, di garis ini, teman-teman bisa melihat perubahan harganya. Di sini harganya dengan jelas naik sekitar hampir 2 kali lipat, alias tepatnya sekitar 1,75 kali lipat. Akankan perubahan harga hampir 2 kali lipat tersebut, alias 1,75 kali lipat, itu akan terjadi di Shiba kali ini. Dan kalau saya simpulkan di dalam time frame mingguan ini, dan kali ini saya akan pasang moving average saya seperti biasa, 5 moving average. Dan di sini moving average-nya, teman-teman bisa melihat di kiri atas ya. Di garis merah itu, moving average 10 tertulis 0,0 sekian 1391, saya buletin 14 ya. Dan di garis yang biru itu 0,04 kali 19, dan di titik yang merah itu 0,0 sekian 14 adalah titik di mana perkalian tadi terwujud. 1,75 kali lipat di harga ketika bottomnya Shiba terbentuk ya. Itu persis secara kebetulan di harga itu, plus di Ichimoku-nya, di garis pan-nya juga berada di area 0,0 sekian 14 tersebut. Terlalu kebetulan ya. Dan kalau saya rangkum menjadi satu, saya buat garis, maka garisnya akan menjadi seperti ini. Area garis 0 sampai 0,18 ke 0,1, sorry kebalik, 0,0nya 4 kali 17 sampai 18 itu adalah area di mana garis tertinggi di minggu kedua ketika Shiba pertama kali launching di Binance, plus titik terendah di awal Januari 2022 terbentuk. Dan plus di area MA20 yang tadi ya, 0,0 sekian 19. Sementara garis yang berikutnya itu dipenumpukan CCI50 plus Ichimoku plus dengan MA10-nya. Tapi di sini kita nggak perlu ngomong jauh-jauh dulu, kita lihat di time frame 4 jam, apakah benar akan terjadi kenaikan di Shiba secara teknikal. Teman-teman bisa lihat pola symmetrical triangle di sini sudah break out ke atas. Dan targetnya seperti di konten yang pernah saya posting, itu ada di kedalaman symmetrical triangle-nya itu sendiri. Dan kalau kita tarik arrow seperti ini, teman-teman bisa ngelihat targetnya ada di ketinggian yang kemarin terbentuk. 0,0 sekian 1,2. Kita akan saksikan bareng-bareng akan kemanakah Shibanya kali ini. Apakah cuma sampai di situ atau bahkan naik sampai dengan barang kali mencapai 1 rupiah kembali, kill 1,0. Kita tunggu aja. Dan itu adalah gambaran singkatnya untuk analisasi Shiba. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya agak berantakan ya, karena portrait dan mungkin kurang jelas. Tapi saya rangkum intinya adalah resistennya. Sementara targetnya ya, setelah tadi tembus symmetrical triangle-nya itu targetnya terdekatnya di 0,0412. Terus resisten atasnya ada di garis MA plus CCI50 plus historisnya dari Ichimoku itu ada di kisaran 0,0414. Dan atasnya lagi resistennya ada di area 0,0417 sampai dengan 0,0418. Itu resisten dari, kalau nggak salah itu titik tertingginya di minggu kedua waktu Shiba launching di Binance. Plus garis harga terendahnya di kisaran tengah Januari tahun 2022 di time frame Shiba time frame yang mingguan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bagi yang pemegang Shiba ya, Shiba To The Moon. Salam Cuan Cu.